Penyebab istri pimpinan pesantren di Aceh Barat siram air cabai ke Santri, korban histeris kepanasan. Penyebab istri pimpinan ponpes berinisial NN-40 di Aceh Barat siram air cabai ke Santri pada Senin 30 September 2024. Sebelumnya beredar video seorang santri tampak disiram air cabai oleh pimpinan pondok pesantren, ponpes, di Aceh Barat viral di media sosial. Kasus ini menyita perhatian warganet setelah video yang menayangkan Santri itu dimandikan beredar viral. Salah satu videonya dibagikan oleh akun X, Twitter, Heraloep Spadarabu, 2 Oktober 2024. Santri di Aceh Barat diduga disiram air cabai oleh istri pimpinan ponpes. Korban mendapati perlakuan itu sebagai sanksi karena melakukan pelanggaran di lingkungan pesantren, ditulis akun tersebut. Dalam video yang dibagikan, remaja yang diduga Santri itu sedang dimandikan oleh seorang ibu-ibu. Ibu-ibu tersebut menggosokkan benda seperti sabun ke sekujur tubuh remaja itu. Namun, remaja itu terus menangis histeris seperti menahan sakit sambil mengusap-ngusap tubuhnya. Ia pun akhirnya menceburkan diri ke dalam bak mandi. Setelah menceburkan diri ke bak mandi, remaja itu tidak kunjung berhenti menangis histeris. Hingga artikel ini ditulis, video viral itu telah dilihat sebanyak lebih dari 445 ribu kali. Sementara itu, warganet di kolom reply pun menyayangkan hukuman pihak ponpes kepada Santri tersebut apabila benar membuat kesalahan. Buntut dari kasus dugaan Santri disiram air cabai itu, polisi menangkap istri pimpinan ponpes berinisial NN-40. Lokasi ponpes itu berada di desa Pante Coureuman, Aceh Barat, Aceh. Kasat reskrim Polres Aceh Barat itu Fahmi Suciandi mengatakan bahwa NN diamankan karena diduga melakukan kekerasan. Menurut Fahmi, pihak korban yang masih berusia 15 tahun itu telah melaporkan kasus dugaan penyiraman air cabai ke Polres Aceh Barat pada Selasa, 1 Oktober 2024, malam. Pemeriksaan ini, kata Fahmi, dilakukan guna menindaklanjuti kasus dugaan Santri disiram cabai. Terima kasih telah menonton!